Intro Petugas gabungan lapas TNI Polri dan BNN menggelar razia kamar warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Balai Sumatera Utara Saat digeledah, petugas menemukan 3 paket yang diduga narkotika jenis sabu yang sengaja disembunyikan di dalam bak mandi yang ditutupi batu untuk mengelabui petugas Barang bukti selanjutnya diamankan petugas dan memeriksa penghuni kamar Dari dalam kamar selain narkoba, petugas juga menemukan beberapa benda yang tidak diperbolehkan masuk dalam lapas Puluhan ponsel dan pisau dan barang elektronik lainnya juga berhasil diamankan petugas Rajia dilakukan untuk membersihkan lingkungan lapas dari benda berbahaya dan terlarang Ini merupakan kegiatan rajia serentak gabungan aparat penegak hukum Lapas bersama teman-teman yang lainnya dari BNN, dari Kodim Kodim dan Jajaran artinya Dan Ramil, ada 3 Koramil disini yang ikut serta untuk membantu kita pada kegiatan ini Kemudian dari Polres dan BNN Yang disisir apa saja Pak? Yang disisir di lokasi apa saja Pak? Ya tentu saja yang disisir barang-barang yang terlarang yang tidak boleh Artinya berada di dalam kamar Seperti HP, seperti narkoba, barang-barang sajam dan lain-lainnya Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan Terima kasih telah menonton!